Kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita. Sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam diantara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat, kadang-kadang panas, sekeras apapun, setajam apapun, bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar, kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada diantara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhyemin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhyemin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhyemin, Mas Ganjar, sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Pertandingan selesai. Pertandingan yang sangat penting. Kontestasi yang sangat penting. Tetapi setelah ini, rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerjasama. harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Bagaimanapun, kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari yang maha kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya, sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerjasama. marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban, berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Hanya dengan kita bersatu bekerjasama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Sekali lagi saya dan Saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. berkata-kata-kata-kata-kata.